Halo teman-teman, jumpa lagi di vlog saya Vlognya Dunia Bengkel ya Kali ini saya ada di Salah satu bengkel premium car Dimana kami disini memasang Aluminium Box ya Dimana ini adalah kontrol panelnya Kontrol panelnya tidak Banyak Apa Bocon-bocon yang Harus dioperasikan ya Simple sekali Ini adalah main switchnya Dan ini adalah Blower Blower pan Yang bisa Sirkulasi dan yang Ini yang sirkulasi Yang ini yang exhaust saja Tapi ini dummy ya Ini tidak dipakai Karena disini Yang itunya Yang fungsinya adalah untuk menyedot udara yang di dalam saja ya Hanya exhaust saja Tidak ada sirkulasi ini Terus disini ada lampu Lampunya juga cuma on dan off saja Disini hanya Ini hanya Buat satu motor Tapi Motornya ada Satu dua tiga Enam ya Ada enam motor Tapi dengan satu switch saja Ini kalau misalkan di on Oh ini sudah nyala ternyata ya Tidak terasa Sudah nyala ini Ini mati motornya Tidak dipakai Tidak dipakai tapi nyala terus ya Tinggi Tinggi enam meter Tinggi lima meter lebih ya Panjang delapan Lebar enam Terus disini ada juga Service door Service door kami pasang disini Tadinya disebelah sono di pojok ya Kami pasang disini Karena dari belakang itu Tidak ada ini Tidak ada Oh ini repeatnya sudah rusak Sahabat Baru dipasang repeatnya sudah menganga lagi Konstruksi dalamnya seperti begini ya Ini ada Unit buat Apa Sensor lift Tapi ini bukan dari Kami yang supply ya Sensor liftnya ada disana Timnya kalau mereka lagi nyeripis Maka mobilnya akan disimpan disini Tergantung kebutuhan Naiknya seperti apa Setinggi apa Konstruksi dalam seperti begini ya Lampu ada Sebelah kiri dan kanan ada Empat Ada tiga 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 jadi enam Di dalamnya ada empat Biji Led light Terus ini Ini fungsinya Untuk menghisap ya Untuk menghisap udara Yang dari bawah Langsung ke atas Dimana di atas juga ada Satu dua tiga filter Kiri dan kanan Jadi jumlahnya enam Lampu juga ada tiga Kiri kanan enam Ini juga ada Kiri kanan ada dua dua ya Sebelah sini satu Sebelah Eh disini ada tiga Karena motornya ada tiga Jadi disini satu Ini satu Buat penghisap ya Ini satu Tentunya kalau misalkan mereka Melakukan pengelasan disini ya Tidak Cukup dengan Exhaust pan yang enam ini Karena exhaust pan nya kecil Saya pun berdiri disini Tidak kerasa Tidak kerasa Apa Hisapan udara nya ke atas Maka ketika mereka Melakukan Pengelasan Dan tentunya banyak asap ya Ini salah satu alat bantunya Dimana ini juga Sangat Sangat Membantu sekali Ketika Seorang teknisi Melakukan pengelasan Tapi disini Tidak ada lubang ya Karena ini baru aja dipasang Kami pasang Barusan Terus Harusnya Ada lubang Dan juga saya Konfirmasi ke bos ya Ini Saya masih bingung Dengan Poltase ininya nih Tidak apa ya Itu 220 Apa 380 Karena alat ini Di luarnya Stiker 380 Motor 220 Breakernya 380 Terus outlet Sininya Single face Di ruangan ini Tidak banyak Yang ini ya Semuanya hampir sama Cuma tingginya Lebih tinggi Ini Kalau dalamnya aja Ini 4 meter Dalam 4 meter ya Terus tinggi Tinggi 4 meter Lebar 6 Panjang 8 Lumayan Tidak ada yang spesial Dari pemasangan ini Hanya begini aja Kita lihat ke belakang ya Seperti apa Nah ini Tapak belakangnya Seperti ini Gelap Sengit sekali Tadinya service door itu disini Lihat gimana Tidak ada Space ya Ini ujung Kesini Sekitar ada 70 cm Harusnya sampai sini Harusnya ini tuh Tidak ada ya Ini adalah Dari Aluminium wood Yang kecil Sampai ke belakang Harusnya ini Produk dari kami semua Cuma mereka punya Sisa Dari damam Maka kami bawa kesini Kalau anda melihat Plownya Waktu saya di damam Ngebongkar ini Bukan ngebongkar ya Milih-milih Barang ini Inilah barangnya Sekarang yang dipasang Harusnya service door disitu ya Yang gue ada yang dari Blown itu disini Tapi ternyata Nggak ini Nggak muat Karena ada ini Ini adalah Filter boxnya Yang dari Aluminium yang kecil ini Oke sahabat Nggak ada yang Hal-hal yang Kiranya Ini ya Perlu diketahui Karena ini Simple sekali Barangnya seperti Begini doang Cuma tinggi doang Tinggi lebar Dan panjang Beda Oke Sekian dari vlog saya Sampai jumpa di vlog Berikutnya